Dalam beberapa waktu terakhir, Provinsi Riau kembali mengalami minim curah hujan yang diikuti oleh peningkatan suhu udara yang cukup signifikan. Dari data badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Pekanbaru, suhu udara di Pekanbaru di siang hari bisa mencapai 36,3 derajat Celcius, dari sebelumnya hanya mencapai 34 derajat Celcius. Kondisi ini menyebabkan potensi kebakaran lahan dan hutan di Riau kembali berpeluang terjadi, jika tidak dilakukan tindakan preventif. Wakil Gubernur Riau HR Membangmit menghimbau kepada seluruh masyarakat dan perusahaan di Kabupaten Kota, terutama untuk daerah yang rawan munculnya titik api, untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan dalam upaya membuka areal baru tanpa izin. Kita sudah menyampaikan informasi itu ke Kabupaten Kota, dan kita harapkan juga Kabupaten Kota akan menguruskan informasi itu ke kecamatan-kecamatan, dan terusnya sampai ke kekurahan dan kisah-kisah untuk dapat menambil tindakan-tindakan sepertinya. Wakil Gubernur Riau juga meminta kelompok masyarakat peduli api yang sudah dibentuk di Kabupaten Kota hingga ke tingkat kecamatan untuk kembali diaktifkan, sebagai salah satu upaya penanggulangan. Selain itu, masyarakat diminta untuk segera melaporkan kepada instansi terkait jika menemukan lahan dan hutan yang terbakar. Divita Ditama dan Fari Rubianto melaporkan.